selamat siang para sahabat semua ini kita kedatangan customer motor-motor ninja super tube yang seperti ini yang ini habis kita lakukan proses pergantian piston tapi tidak sama burnnya jadi kita ambil piston sama ringnya kita ganti piston sama ringnya doang karena di bagian burnnya masih halus dan masih lumayan sepan dan tujuan saya membedakan ini saya akan mengambil sedikit duplikan videonya mengenai cara menyetel super tube pada motor ninja seperti ini jadi yang akan saya bagikan ini adalah cara menyetel super tube pada motor ninja yang seperti ini jadi setelah kita lakukan proses pembongkaran untuk lebih meningkatkan performa mesin ini kita harus melakukan proses yang namanya setel super tube atau menyetel super tube nya ini supaya motor larinya itu tambah kenceng dan tarikan gas lebih responsif saya ini caranya gimana ini langsung saya videokan saja tak usah berlama-lama pertama kita kita putar on dulu jadi caranya pertama kita hidupkan mesinnya kita putar kotak posisi on terus kita start on setelah itu barulah kita lakukan proses yang namanya stand super tube jadi posisi mesin hidup jangan posisi mesin mati ini kita kendorkan dulu jadi setelah mesin hidup seperti ini langsung kita kendorkan dulu yang sepuluhan ini tapi cara mengendurkannya itu jangan ke kiri dari jangan kesini tapi kesana berbalik arah jadi utaranya itu cukup balik kalau kita posisi mengendurkan seperti ini nah seperti ini kita kendorkan seperti ini mengendurkannya jadi kesini ketika kita sudah kendorkan seperti ini kita usah dikendurkan kita masukkan lagi kita kendorkan sedikit seperti ini nah kita cari posisi langsung yang kita cari posisi langsung yang paling tinggi jadi nanti ketika kita putar seperti ini ini semakin kesini semakin kecil kita tarik kesini semakin besar kita cari kita tarik kesini tapi pelan-pelan kita cari yang stasionernya itu langsungnya itu paling tinggi itulah disitulah titik dimana super tube ini bisa pas atau akselerasi motor nanti bisa dapat dari tenaga lebih responsif kita putar pelan-pelan ke sana ke sini itu ditarik kesini ditarik kesini pokoknya kita cari posisi yang pas biasanya jangan terlalu banyak dan semakin kesini semakin pelan kita tarik kembali kalau kesini yang seperti ini ini kalau semakin pelan kita tarik kesini lagi yang apa itu yang stasionernya itu paling tinggi atau langsung kita tarik kesini semakin full yang yang apa itu yang stasionernya itu paling tinggi atau langsungnya bisa paling tinggi nanti saya akan naik sendiri tadi itu letak letak titik dari super tube-nya posisi pas kalau seperti ini langsung kita kencangkan bagian murdi bagian super tube ini tapi cara mengencangkannya itu berbalik arah jadi kesini bukan kesini lagi tapi kesini sekarang kita kencangkan dulu nah seperti ini jadi setelah kita posisi kambas kita kencangkan full baru kita kupir kita tarik kesini kita coba setelah kita tarik kesini selamat menikmati setelah Terima kasih telah menonton! 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 Bye-bye! Terima kasih telah menonton!